Intro Kembali lagi di Dayu Spesial Indonesia Semua Bisa Alhamdulillah Yeay Tepuk tangannya dari semuanya nih Sangat membantu banget ya Buat teman-teman dasi kita yang akan tampil Dan juga nih buat teman-teman dari Ciamis Jangan lupa dukungannya buat Putri ya Kita mau kasih kesempatan Putri untuk memilih ya Ada tiga makanan dan minuman yang tersisa Kesukaan rosak Sekarang tinggal ada madu, zaitun dan juga susu kambing Nah sekarang Putri mau pilih yang mana? Karena di belakangnya ada tema buat Putri Yang mana Putri sayang? Zaitun Zaitun Coba kita lihat ada apakah tema di balik zaitun Temanya adalah aroma wangi orang berpuasa Yeay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirobil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa'ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'du Segenap dewan jenap dewan juri yang mulia Dan sahabat-sahabat seperjuangan yang tersayang, terkasih, tercinta Tak lupa segenap pemirsa dimanapun berada yang mudah-mudahan ahli surga Amin Allahumma amin Dalam kesempatan kali ini insya Allah akan membawakan satu tema Tentang aroma wangi orang berpuasa Dalam satu hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Demi dat yang mana jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa Di sisi Allah jauh lebih wangi daripada aroma misik atau kasturi Tapi ternyata ketika kita berdekatan dengan orang yang berpuasa Kok mulutnya masih bau ya Ternyata kata Pak Ustadz maknanya bukan begitu Menurut Pak Ustadz maksud wanginya daripada orang yang berpuasa adalah Yang pertama nilai pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu Lebih baik daripada pahalanya orang memakai wangian kemasjid atau hari raya Karena tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencium Seperti halnya makhluknya mencium Yang kedua nanti di dalam surga aromanya orang yang berpuasa Mulutnya wangi melebihi wanginya kasturi Bagaimana kalau di dunia Ya kalau di dunia mah tetap bau atuh Makanya kita harus gosok gigi Tapi jangan sampai gosok giginya kumur-kumur lalu ditelen Itu mah batal atuh Jadi tidak apa-apa gosok gigi sampai sebelum masuk waktu duhur Itu disunatkan Burung gelatik Burung nuri Putri cantik Mohon pamit undur diri Demikianlah tausia yang dapat saya sampaikan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong buat putri dari Ciamis Kakak Fadli punya pantun buat putri Putri cantik makan pepaya Iya, iya, iya Abi maaf ya Dikutip dikit abi contekannya Boleh ya Kok aisnya makan talas Cakep Biasa aja kelas Ya gede Ayah mau lana mau dicuri komentarnya dulu Saya langsung katakan buat putri Penampilannya putri hari ini Lebih baik dari yang penampilan sebelumnya Dan ada variasi lagi Saya dapat dari putri ini ada khas-has Sundanya Terus Alhamdulillah lebih dikembangkan lagi Ditampilkan lagi ciri khas kedaerannya Dan ini putri Putri ini membuat kita tersenyum Karena memaknai kalimat-kalimatnya Cuma naik turunnya harus dijaga juga Yaudah terima kasih banyak buat putri dan bunda Penampilannya luar biasa Tepuk tangan dong buat putri Masya Allah ini buat teman-teman yang ada di rumah Wah sekarang kita lompat lagi nih Ke Pulau Sumatera Karena setelah ini Kita akan melihat penampilan Faiz dari Riau Yang di rumah jangan kemana-mana Kita akan segera kembali lagi Tetap di Dai Spesial Indonesia Semua bisa Alhamdulillah Yeayy Sub indo by broth3rmax